Hai ya guna Bagaimana dengan menggunakan Google Classroom bagi sesuai di handphone atau di Android tweet mereka jadi kita bisa menggunakan Google Chrome ya untuk mengakses Classroom ya kita bisa ketik ke classroom classroom Google Hai nah ini karena memang otomatis login kita coba masuk lewat Hai tab penyamaran ya Hai Classroom Google Hai langkah seru Google kemudian buka Classroom nah kita diminta masukkan alamat email ya seperti ini kemudian lanjutkan masukkan sandi nah ini tampilan kalau kita menggunakan Androidnya ataupun smartphone ya Nah untuk bergabung ke kelas kita bisa klik tanda tambah ini kemudian gabung kelas kemudian memasukkan kode kelas gitu kemudian bagaimana untuk mengganti nama ya ada sesuai dengan nama sebenarnya kalau di versi desktop ada gambar profile di sebelah kanan atas namun di tampilan tampilan mode mode mobile ini maka kita bisa menggantinya dengan menggantinya dengan mengklik tanda menu tiga garis itu samping Google kemudian klik ke kelola akun ya kelola akun kemudian kita klik info pribadi nah disitu ada nama kita bisa klik untuk mengganti nama nah seperti biasa kita diminta untuk mengirim kode verifikasi di handphone di handphone melalui SMS kemudian kita tunggu pesan SMS masuk kita klik kita klik nah disinilah kita mengganti nama sesuai dengan nama sebenarnya kemudian simpan ya kita klik simpan maka maka mungkin dengan beberapa waktu menunggu maka nama kita akan berubah begitu juga akan berubah tampilannya di tempat guru ya mungkin sekian terima kasih untuk penggunaan bergabung kelas dan kemudian mengganti nama di Android kita nah bagi siswa yang ingin ke tampilan ya tampilan mode desktop ya bisa dipilih disini ya gitu kemudian kita aktifkan situs desktop ya maka tampilannya akan sama seperti di laptop gitu ataupun di komputer PC kita ini kan tampilannya sama ya mungkin kurang lebih itu yang bisa digunakan oleh siswa bisa menggunakan mode mobile bisa juga menggunakan mode desktop ya dengan cara menggantinya disini gitu kalau kita hilangkan checklist maka dia kembali ke versi mobile kemudian kalau kita ingin ke versi desktop maka kita checklist saja ya kembali ke mode desktop ya mungkin sekian terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih